Kalau untuk di internal DPR, Bang Lusius, BURT atau fraksi-fraksi bisakah menekan ini untuk dibatalkan saja? Saya kira ya, itu juga bagiannya. Pertama, saya kira pimpinan DPR, yang sekaligus di sana juga sebagai pimpinan BURT, mestinya punya tanggung jawab untuk memastikan proyek-proyek yang diadakan oleh Kesegretariatan Jenderal tidak justru menjadi biangkrok rusaknya citra dan kehormatan DPR. Selama ini saya kira banyak sekali proyek-proyek yang diajukan sekjen, yang diributkan publik, sesuatu yang kemudian membuat citra DPR itu menjadi tercoreng. Jadi mestinya ada kepentingan dari DPR secara kelembagaan melalui pimpinan, melalui BURT untuk memastikan proyek-proyek ini tidak membuat citra dan kehormatan DPR itu semakin rusak. Ada begitu banyak alasan yang membuat DPR saya kira terus mengalami penurunan tingkat kepercayaan. Salah satunya dari munculnya proyek-proyek kontroversial seperti ini. Sehingga saya kira tidak bisa DPR secara kelembagaan diam saja berhadapan dengan situasi ini. Misalnya memanggil pimpinan sekjen DPR untuk mempertanggungjawabkan ini secara terbuka ke pimpinan maupun ke BURT. Ini langkah awal dari upaya DPR secara kelembagaan untuk memastikan tidak ada permainan yang membuat wajah DPR itu semakin rusak. Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!